Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan kajian oleh Ustadz, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Akan dibuka kesempatan kepada para jemaah nanti untuk bertanya kepada Ustadz. Bisa melalui raisan dengan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Atau bisa mengirimkan kolom cek kepada moderator atau kohos. Insya Allah akan dibacakan. Baiklah, cuman sekalian tidak mempanjang waktu. Mari kita bersiapkan diri untuk menyimak dan mencakap ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang akan kita dapatkan kajian malam ini. Kepada Ustadz. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 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 wabarakatuh. Terkait dengan hadis yang kita baca pada malam hari ini, ini terkait dengan adab bersin, sesuai dengan tema kita pada kajian malam hari ini. Adab bersin itu sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketika kita pertama kali membahas kitab buljamiah ini, hadis pertama dalam kitab buljamiah itu, kalau masih ingat, para irwah, itu terkait hak seorang muslim, terhadap muslim lainnya ada enam. Hakul muslim adalah muslim situn. Hak seorang muslim, terhadap muslim lainnya ada enam. Dan diantaranya adalah, apabila ia bersin, dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka syamid dia, maka berikanlah doa kebaikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah pernah kita bahas. Dan diantara dalil-dalil yang kita bawa untuk menguatkan tentang hak tashmid ini, yaitu mendoakan kebaikan orang yang bersin itu adalah hadis yang ini. Hadis ini yang sekarang kita baca. Jadi sebenarnya hadis ini itu sudah pernah kita baca. Namun kita tidak ada salahnya kalau ingin memperwajah kembali. Jadi kita memperwajah kembali terkait adab-adab dari bersin. Kita bahas lagi secara lebih detail terkait adab-adab bersin ini. Yang pertama, kita coba baca penjelasan atau syarah dari kitab ini yang ditulis oleh Imam Abdul Aziz bin Basir. Beliau mengatakan Dan dalam lafad lain, maksudnya dalam hadis yang lain, beliau disini membawakan hadis lain sebagai memuat. Dalam hadis lain digatakan, Rasulullah SAW bersabda, إِذَيَعَتَوْسَ أَحَدُكُمْ Apabila salah seorang kalian bersin, فَحَمِدَ اللَّهَ Kemudian ia memuji Allah. Ucapan Alhamdulillah, كَانَ حَبْكُنْ عَلَكُلِّ مَنْ يَسْمَعُهُ أَيَّكُوا لَلَهُ يَرْحَمْكَوُ Maka ada kewajiban pada setiap orang yang ada hak, pada setiap orang yang mendengarnya untuk mendoakan dengan doa يَرْحَمْكَوُ Semoga Allah merahmatimu. Sampai Allah memberikan. Sini Sohi, diadakan oleh Al-Imam Al-Bufari nomor 6226. Kalau tadi kan 6224, hadis ini 6226. Masih satu bab di kitab Sohi Bufari. Kemudian beliau melanjutkan, فَسُنَّةُ لِلْعَتِسِ Sunnahnya untuk orang yang bersin adalah اَيَّهْ مَدَ اللَّهَ Ia memuji Allah SWT. وَسُنَّةُ لِمَنْ سَمِعَهُ اَيُّ شَمْمِتَهُ Dan sunnah bagi orang yang mendengar bersin dan mengucapkan Alhamdulillah itu untuk mendoakan kebaikan. Ini menurut saya bin Bas. Nanti kita akan bahas terkait hukum Tashmet ini. Tashmet itu istilah dalam bahasa Arab. Kita dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah khususnya. Kalau kita memaknakan Tashmet itu adalah mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan kepada seseorang. Dalam hal ini, dalam proses ini adalah menyualkan untuk orang yang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Tashmet ya. Jadi hukum mengucapkan Alhamdulillah untuk orang yang bersin itu sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam bin Bas. Dan ini Ijitima. Atau ini Iktifa. kesepakatan para ulama. Hukum mengucapkan Alhamdulillah untuk orang yang bersin itu adalah sunnah. Dinukil juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adgar. Beliau menyatakan dalam kitabnya bahwasannya para ulama bersepakat akan sunnahnya. Hukum sunnah mengucapkan Alhamdulillah. Karena kalau kita lihat dalam redaksi hadisnya pun yang kita baca itu tidak ada kata-kata yang atau redaksi yang mengacu atau menuju pada hukum wajib. Kalau di hadis yang pertama kita coba lihat. Apabila ia bersin kemudian ia memuji Allah. Di sini tidak ada kata-kata perintah. Dan dalam hadis yang tadi kita baca juga Apabila salah seorang kalian bersin dan dia memuji Allah. Ini tidak ada kata-kata perintah. Namun memang ada beberapa ada redaksi yang menggunakan kata perintah. Seperti hadis yang dikitab lukum-lukum ini Apabila salah seorang kalian bersin maka hendaklah mengucapkan. Di sini kata kerja yang ada pada lukum hadisnya disambung dengan lakum al-amad. Jadi kata kerjanya bukan kata kerja perintah. Di dalam bahasa Arab itu kata kerja ada kata kerja ada kata kerja yang sekarang yang sedang terjadi atau kata kerja yang bentuknya perintah. Nah, yang kata kerja perintah ini biasanya menuju kepada hukum wajib ataupun suna. Di sini kata kerjanya kata kerja fi'il mutore fi'il mutore kata kerja yang sedang terjadi namun disambungkan dengan lam al-amar lam atau huruf lam yang memiliki makna perintah. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya kata kerja perintah juga. Namun hukum wajib ini karena kan al-amar yufi'il wujud perintah itu menemukan hukum wajib. Namun hukum wajib ini bisa dipalingkan menjadi suna dengan adanya dalil yang lain yaitu dalil yang kita baca ke tadi dalam dalil yang lain dalam hadis yang lain Rasulullah tidak memerintahkan orang yang bersin untuk mengucapkan Al-Fatulillah. Jadi dalam suatu redaksi Rasulullah memerintahkan kemudian dalam redaksi lain Rasulullah tidak memerintahkan. Maka bisa kita tarik simpul bahwasannya hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib karena Rasulullah suatu saat memerintahkan tapi ada dalil juga atau ada hadis juga yang tidak memerintahkan. Jadi hukumnya sunnah. Jadi orang yang tidak mengucapkan Al-Fatulillah ketika bersin dia tidak berusaha namun dia terlewat kebaikan ya terlewat kebaikan yang sebetulnya dia dapatkan. Kebaikan apa saja yang bisa didapatkan oleh ucapan Al-Fatulillah. Pertama adalah kebaikan dari Allah SWT. Ucapan Al-Fatulillah merupakan salah satu kalimat pikir kan salah satu kalimat pikir yang disukai oleh Allah SWT. Wata'ala dan kalimat toibah atau ucapan yang baik dalam hal ini maksudnya adalah pikir merupakan sodakoh salah satu sodakoh yang bisa dilakukan oleh siapapun karena pada saat itu para sahabat pernah datang maksudkan kepada Rasulullah SAW mereka mengatakan kepada Rasulullah orang-orang kaya pergi mereka semua dengan pahala yang banyak mereka sholat sebagaimana kami sholat mereka puasa sebagaimana kami puasa namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka orang-orang kaya ini padahal orang-orang yang miskin sedekah mereka tidak banyak tidak sebanyak orang kaya harta yang dikeluarkan tidak sebanyak orang-orang kaya itu jadi para sahabat ini mengalukan Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan awal insyaAllah kodeja'alalakum matasodakoh bukankah Allah telah membuat sesuatu atau telah menjadikan sesuatu kepada kalian untuk bisa disedekahkan apa itu ya ini zikir inna bikul tasbih fakin sodakoh kalimat tasbih subhanallah sadaqah wakuli takbir latin sodakoh kalimat takbir Allah itu adalah sedekah wakuli tahmid latin sodakoh dan kalimat tahmid itu alhamdulillah sodakoh juga sedekah wakuli tahlil latin sodakoh dan kalimat tahlil la ilaha illallah itu juga adalah sedekah ya samping kita dalam kondisi dimana kita layak sangat patut untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah pun juga memiliki dampak yang positif sudah memiliki keutamanya sendiri ditambah lagi kita dalam kondisi dimana kita sangat layak sangat berhak untuk di Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita diperintahkan untuk di Allah subhanahu wa ta'ala pada saat bersin diantara faidah yang bisa kita ambil kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah pada saat kita bersin adalah karena orang yang bersin itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bersin itu adalah nikmat dari Allah sebab dengan bersin itu ada sesuatu yang tertahan dan akhirnya bisa keluar ataupun bersin itu adalah respon tubuh respon tubuh terhadap sesuatu benang-benang asing yang masuk lewat jalur pertama sana jadi tubuh merespon dengan bersin keluarkannya itu dengan cara bersin jadinya adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada kita makanya kita sebagai seorang muslim sebagai hambanya Rasulullah memberitahkan kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala pada saat isi bersin coba kalau saja orang yang sudah ingin bersin sudah mulai ada rasa ingin bersin namun dia nggak jadi bersin tertahan sesuatu mungkin dia nggak jadi bersin itu pasti rasanya nggak nikmat sekali ada rasa yang keenam ada beban yang tidak terlepaskan ada nikmat yang tidak dirasakan nah ini orang sudah bersin dia sudah merasakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dia berhak bersin Allah pada saat itu dan diantara alasan kenapa bersin ini berkata menuncapan alhamdulillah jawabannya juga bisa kita ambil karena bersin itu sesuatu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersin adalah sesuatu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadisnya adalah hadis yang diribayakan oleh sahabat Abu Hrairah radiyallahu bahwasannya Nabi sallallahu 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 sabda sesungguhnya Allah menyukai bersin disini redaksi hadisnya sangat jelas sesungguhnya Allah menyukai bersin dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci tasa'ub tasa'ub itu menguap 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 itu orang dalam keadaan ngantuk atau menguap membuka mulutnya lebar-lebar yang membuat badan menjadi tambah lemas tambah ngantuk orang ngantuk menguap tambah ngantuk orang menguap tambah lagi dia menguap tapi beda dengan bersin orang sakit bersin operannya keluar virus-virusnya keluar orang yang sehat pun misalkan mau masuk benar-benar asing virus lewat pernapasannya direspon tubuh dengan bersin keluar gak jadi masuk tubuhnya menjadi semangat makanya Allah menyukai bersin makanya Allah menyukai bersin dan Allah tidak menyukai menguap kemudian lanjutan hadisnya ini lanjutan hadis yang tadi maksudnya reaksi lengkap hadis dari yang tadi apabila salah seorang dari kalian bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah atau Allah maka ada hak pada setiap orang yang mendengarnya untuk doakan kebaikan ini redaksi hadis yang tadi kita akhir itu hanya penggalannya saja dan ada pun menguap sesungguhnya dia datangnya dari syaitan dia menahan sebisa mungkin ketika timbul rasa ingin menguap pada dari seseorang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menahan sebisa mungkin kalau bisa ditutup diantara adat menguap itu juga bentuknya apabila orang yang menguap mengatakan maka syaitan akan menertawainya maksudnya apa mengucapkan menguapnya bunyi para ikhwar sering melihat orang menguap tapi dikeraskan suaranya karena enggak mau nyontohin karena tindakan buruk dan enggak mau diketahui oleh syaitan ikhwar pasti pernah mendengar atau melihat orang yang menguap kemudian menguapnya dibunyikan malah dipanjangkan orang menguap itu enggak harus bersuara sebenarnya menguap itu enggak menuntut keluarnya suara enggak seperti bersin pasti bersuara pasti ada yang kecil ada yang besar ada pun menguap sebenarnya enggak ada suara namun suara yang keluar itu sebenarnya dibuat oleh orang itu ditambahin makanya kata Rasulullah apabila dia mengucapkan atau mengatakan dibunyikan maksudnya diteritahu oleh syaitan mau diketahui oleh syaitan maka kita menjaga ada pun kefersin dan menguap sebenarnya tidak menggunyikan suara kita sedang memuap dan sebiasa mungkin menahannya sebiasa mungkin menahannya kalau bisa dibatalin batalin jangan sampai menguap karena dengan menguap itu akan membuat tubuh menjadi tambah lemas tambah letih orang ngantuk nguap tambah ngantuk sampai keluar air mata terkadang ya kan keluar air mata yang tadinya biasa saja sambil kerja mungkin lembur misalkan di depan layar tiba-tiba datang keinginan untuk menguap keluar lah muap jadinya keluar air mata tambah ngantuk sudah bergadang ngantuk menguap tambah karena menguap itu memang datangan dari syaitan dan syaitan buat itu agar manusia berahambah Allah menjadi lemah jadi lemah ataupun misalkan orang yang sedang sholat pasti itu datang rasa ingin menguap memang itu syaitan datangkan kepada orang agar orang tersebut menjadi semakin lemah aduh menguap tandanya saya sudah ngantuk adalah saya istirahatkan saja enggak usah lagi lanjut sholat ini kan bisikan-bisikan dari syaitan di antara ada persin lagi disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayakan dari Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadro nomor 264 kemudian Al-Imam Al-Bayhafi dalam kitab sunannya nomor 322 hadith dari Abu Hurairah Odiyallahu Anbu bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda apabila salah seorang dari kalian bersih maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya di atas wajahnya hendaknya dia meletakkan kedua tangannya di wajah maksudnya menutupi menutupi area wajahnya area terutama area hidup utupi agar apa agar kuman-kuman yang keluar dari tubuh kita ini tidak menyebar terlalu jauh walaupun sampai mengenai orang yang ada di sekitar kita karena kita jika sedang kumpul bersama teman-teman biasanya kan suka ada teman-teman atau ada orang seperti yang bersin bersin agak keras tidak ditutup pula dengan tangan atau dengan sapu tangan atau dengan tisu atau dengan yang lain-lainnya kemudian ada percikan liur yang terkenal itu kan salah satu kekuatan kita berberuling kepada orang dari sekitar jangan sampai kita terjadi untuk melakukan hal tersebut banyak Rasulullah mengatakan kita bersin menutupi wajah maksudnya menutupi area sekitar hidup agar bersin kita ini tidak diperkenalkan terlalu jauh orang karena itu penyakit karena itu penyakit mana ada orang yang mau kena bersin langsung dari orang lain kan gak ada makanya kita menutup apalagi terutama kondisi bersinnya misalkan sedang berada di kendaraan umum sedang ada di bis sedang ada di kereta sedang ada di pesawat atau tempat umum sedang ada di terminal ada di pasar di stasiun dan lain-lain maka kita menjaga adat bersin dengan menutup area di sekitar wajah agar bersin kita yang keluar itu tidak menyebar kemana dia mengenai orang yang ada di sekitar dan ini adalah terindah dari dan hendaknya dia merendahkan suaranya tadi kan kita sebut bahwasannya bersin itu pasti bersuara berbeda dengan menguap kalau menguap itu sebenarnya pada dasarnya tidak dengan suara padahal suara yang keluar itu adalah tambangan dari orang itu ada pun bersin dia pasti bersuara makanya Rasulullah katakan beliau tidak mencela orang yang bersin dengan bersuara karena memang bersin itu pasti bersuara jadi dengan menguap Rasulullah mengatakan orang yang menguap dengan suara itu diteritai oleh Saitor tapi tidak dengan bersin dengan bersin itu pasti bersuara kalau kita perhatikan di sekitar kita ada orang yang bersinnya keras ada yang bersinnya pelan suaranya seperti itu cuma apakah orang yang terbiasa bersin keras itu memang bawaan dirinya atau memang dia buat atau memang dia buat dia keraskan dia lepaskan benar-benar dia lepas sehingga keluar suara yang begitu keras sampai ada orang yang bisa terkaget ketika mendengar ada orang yang bersin dengan suara yang sangat keras ada suka ada yang kadang terkaget ada juga orang yang bersin suara pelan sekali ada namun tuntunan yang ada di Rasulullah adalah dia meringankan atau merendahkan suaranya kalau bisa kita tekan suara bersin kita sepecil mungkin kita tekan suara bersin kita sebisa mungkin takwalah kalian kepada Allah semangku kalian tidak dituntut untuk menghilangkannya sama sekali karena tidak mungkin dan tidak dituntut untuk di luar kemakuan kita mungkin tadi kan kita bilang orang yang terbiasa bersin dengan suara peras itu kita tidak tahu apakah dia terbiasa membiasakan dirinya bersin itu dengan mengeraskan suara atau atau memang bawaan dari sananya bawaan dari tabikat dirinya bersin itu memang sekeras itu kita kan tahu kita kan khusus nulutannya memang itu mungkin bawaan tabiatnya tetap ketika seorang muslim kita diperintahkan untuk memiliki adab yang baik kita diperintahkan untuk menunjukkan berhias diri kita dengan adab-adab sebagai seorang muslim tentu kita harus menikuti apa yang diajarin oleh Rasulullah kalau kita memang misalkan punya tabiat efek bersin itu harus keras enggak bisa kalau kita tahu ada hadisnya sekarang kita sekarang sudah tahu rendapnya dia merendapkan suaranya pada terbersin kita berusaha semakin mungkin kita bisa mengecilkan menghilangkan kebiasaan yang tidak baik seperti itu kalau kita ada kebiasaan yang tidak baik kemudian kita tahu ternyata ini tidak baik kita ada kebiasaan kemudian kita tidak tahu kalau itu tidak baik misalkan awalnya dan setelah kita baca-baca ternyata ada hadisnya mengatakan ini tidak baik karena orang-orang mengatakan hendatnya mengecekkan suaranya berarti kan bersin dengan suara lembut suara pelan itu yang lebih baik lebih suka dibandingkan bersin suara kas walaupun tidak dicelak secara langsung Puan Ibuana yang di belakang dulu sebentar terima kasih 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 baik kita lanjutkan tadi terkait dengan bersin suara keras kalau memang kita setelah kalau memang setelah kita mengetahui ada tentunannya bersin dengan suara yang pelan suara yang kecil ini merupakan daripada adab suara muslim kita sebagai suara muslim walaupun itu bukan kebiasaan kita dari awal kita harus menyesuaikan dengan kita harus menyesuaikan berusaha memaksimalkan diri kita agar bisa beradab buat akhlak dengan sebagaimana yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai hamba dan umatnya kemudian kita lanjutkan saya bin Basar mengatakan dan ada yang menyatakan bahwasannya mengucapkan Alhamdulillah itu wajib ada yang mengatakan bahwasannya mengucapkan Alhamdulillah untuk orang yang bersin itu adalah wajib itu adalah perkataan yang kuat yang menunjukkan perintah tadi yang ada dalam hadis namun sudah kita jelaskan tadi kan kalau kita melihat redaksi dari hadis yang ini yang kita baca dari kitab ini ada kata kerja tadi ada yang disambungkan dengan Lamul Amr yang disambungkan dengan Lam yang merintah maka bisa kita tarik bahwasannya hukumnya wajib benar namun kita lihat-lihat lagi ternyata ada hadis lain redaksi dalam hadis lain yang menyatakan bahwasannya Alhamdulillah yang merintahkan ada dua bahkan disini kita baca apabila kemudian dia menguji Allah dan pada hadis pertama adalah kita berjami apabila dia beresin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah disini dia ada perintah mengucapkan Alhamdulillah namun Rasul mengatakan kemudian kemudian mengucapkan Alhamdulillah katanya adalah fiilnya disambung dengan fa huruf fa bukan huruf lamul amr bukan lam perintah fa disitu maksudnya adalah fa at-ta'qib fa yang memiliki makna urutan langsung orang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah memuji Allah fa yang memiliki makna selanjutnya atau kemudian atau dalam bahasa Arab biasanya artinya summa kemudian seperti itu ya jadi yang benar adalah hukum mengucapkan Alhamdulillah itu adapun jika dia tidak mengucapkan Alhamdulillah tidak memuji kepada Allah maka dia tidak perlu didoakan tadi kan hadisnya kan jelas ya kalau salah seorang kalian tersebut hendak ucapkan Alhamdulillah dan saudaranya atau orang yang berada di saudaranya hendaknya mengucapkan Alhamdulillah seperti itu kan lakukanlah kebaikan ini kan semua perintahnya datang dibarengi dengan apa dibarengi dengan keterangan bahwasannya orang bersin dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah berarti bisa kita tarik hukum orang yang bersin dan dia tidak mengucapkan Alhamdulillah atau tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak perlu untuk mengucapkan Alhamdulillah tidak perlu begitu mengucapkan Alhamdulillah karena dia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala kan rentetan hadisnya begitu kalau dia mengucapkan Alhamdulillah maka hendaklah orang yang ada di sekitarnya mengucapkan Alhamdulillah kalau yang pertamanya tidak ada maka rentetan setelahnya tidak ada urutannya tidak ada kemudian selanjutnya saya binmas mengatakan oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sohih bahwasannya beliau ada yang pernah bersin di hadapannya dua orang ini terkait dengan yang tadi bahwasannya orang yang tidak mengucapkan Alhamdulillah itu tidak perlu didoakan atau telah bersin di hadapan beliau itu dua orang di kolangan sahabat beliau mendoakan kebaikan salah satu orang yang ada di hadapan beliau dan tidak mendoakan yang satunya beliau mendoakan yang satu tapi beliau tidak mendoakan yang satu beliau mendoakan si A tapi beliau tidak mendoakan si B kemudian orang yang tidak didoakan mengatakan kepada beliau ya Rasulullah kenapa engkau tidak mendoakan aku sesungguhnya dia orang yang tadi aku berikan dia memuji Allah maka aku pun mendoakan kebaikan itu dengan tasmid ada pun engkau antar ada pun engkau lam tahmadillah kau tidak memuji Allah kau tidak mendoakan alhamdulillah maka aku pun gak mendoakan seperti itu ini Rasul sendiri lakukan bukan berarti pelit ini bukan Rasulullah ngajarin pelit bukan berarti Rasulullah ngajarin pelit dia pelit gak mendoakan aneh mentang-mentang aneh gak ucapin alhamdulillah aneh lupa tapi gak alhamdulillah dia pelit gak mau apa namanya gak mau doain aneh karena kita kan memang mendoakan itu kan sangat dihancur menilai pahala yang tinggi di sisi Allah seorang mendoakan kebaikan untuk orang lain seperti itu disini Rasul sampai gak mendoakan sebenarnya apa sih faedah yang bisa kita ambil diantara faedahnya adalah ketika orang yang bersin tidak menguji Allah kita tidak doakan dengan kebaikan dengan orang lain yang kita doakan kebaikan ini menjadi pelajaran bagi dirinya supaya dia kedepannya ketika bersin selalu ingat agar memuji Allah s.w.t tadi kan kita sebut orang yang dia tidak memuji Allah s.w.t pada saat dia bersin itu dia punya dua kerugian tadi baru satu ya itu dia luput darinya dia punya kerugian bahwasannya dia tidak memuji Allah s.w.t dia tidak mendapatkan pahala dari mengucapkan kalimat dikir kalimat s.w.t yaitu Alhamdulillah yang kedua diantaranya adalah luput pada dirinya dia tidak mendapatkan doa baik dari saudaranya dia tidak mengucapkan Alhamdulillah jadi ada dua kerugian dia tidak mengucapkan Alhamdulillah dia tidak dapat pahala dari ucapkan Alhamdulillah itu kemudian yang kedua dia tidak dapat doa baik dari saudaranya yang seharusnya dia dapat kalau dia mencoba seperti itu kan dia tidak dapatkan yang kedua ini nah dengan kita tidak mendoakan doa ini diharapkan kedepannya orang ini sadar orang ini bisa ingat terus jadi jangan sampai saya lupa lagi saya kan kayak sahabat ini dia protes kepada Rasulullah ya Rasulullah kenapa aku mendoakan dia tapi kok enggak doain saya dia protes karena kan seperti semua orang ingin diberikan doa kebaikan siapa yang tidak mau didoakan kebaikan apalagi oleh Rasulullah langsung apalagi oleh Rasulullah selesai langsung para sahabat ini bisa dijadikan pelajaran kedepannya supaya orang ini yang dia lupa agar tidak lupa lagi kedepannya agar dia bersemangat untuk senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah selesai itu dengan jadi dia sadar kenapa kok saya enggak didoain oh tadi saya lupa saya enggak ngomong Alhamdulillah nanti kedepannya saya jangan sampai lupa lagi kalau bersin supaya saya bisa dapat doa dari orang-orang yang mendengar bersin saya dan mendengar ucapan Alhamdulillah saya seperti itu jadi ini bukan dalam rangka pelit dan Rasulullah tidak mendoakan yang B tadi sahabat yang kedua tadi bukan karena Rasulullah mengajarkan kumat yang kulit mendoakan doa dan memberikan doa bukan demikian kita ambil sisi negatif sisi positifnya kita ambil perspektif positifnya bahwa Rasulullah mengajarkan umatnya agar jangan sampai luput dari kebaikan kalau dia tidak memuji Allah tidak mengucapkan Alhamdulillah namun tetap didoakan oleh saudaranya yang ada disitu jadi jadi keenakan orang yang meninggalkan kebaikan namun tetap diganjar orang yang meninggalkan kebaikan namun tetap diganjar itu kan lama-kelamaan dia akan terlena akan keenakan orang pengangguran tapi digaji ya dia nganggur aja nggak usah kerja begitu orang pemikiran nantinya yaudah saya nganggur aja nggak usah kerja padahal kan kewajibannya dia bekerja seperti itu banyak ini diantara faidahnya jadi kalau negatifnya kalau kita mengambil sungguh pendeknya terlihatnya seperti itu Rasulullah mengajarkan pelit nih cumannya nggak mendoain saudaranya nggak mau mendoain saudaranya padahal kan beliau dalam apa namanya ajaran Islam ini kan mengatakan seorang Muslim untuk mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama Muslim begitu kenapa Rasulullah nggak mendoain milih-milih doainnya ini kan alasannya beliau jelas supaya orang tidak lupa nanti ke depannya seperti itu dan saya bebas melanjutkan hadis ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut orang tadi itu artinya dihukum makasir hukuman dengan tidak didoakan dia dihukum dengan apa dengan tidak didoakan jadi sekali lagi ini bukan Rasulullah yang tahu oleh doa tapi ini sebagai hukuman yang tidak menunjukkan itu dengan apa dengan tidak kita doakan dia sehingga dia bisa lebih perhatian pada perkara ini agar dia tidak kembali lagi kepada kelalaian kalau dia beralasan berdalih ya saya lupa saya lupa saya bukan sengaja tapi saya lupa ya ke depannya supaya nggak lupa lagi ya tetap ini hukuman bagi kamu supaya ke depannya nggak lupa lagi agar kamu bisa terus mengingat agar jangan sampai saya ke depannya lupa dan agar dia tidak menyepelekan sunnah dari nabi kita merhamat selama ini beda-beda yang bisa kita sampaikan berkait dengan adab bersin kemudian selanjutnya masih ada lanjutannya ini kan apabila saudaramu tadi orang yang tadi mengucapkan Allah yang ada di sekitarnya faliyakullahu yahdi kumullahu wa yusrihu ba'ala tindaknya dia orang yang bersin maksudnya membalasnya lagi orang yang mendoakan yang memberikan tasmit tadi dengan ucapan yahdi kumullahu wa yusrihu ba'ala semoga Allah memberikan hidayah yahdi kumullahu semoga Allah memberikan hidayah wa yusrihu ba'ala dan memperbaiki urusan jadi ada tiga ada tiga rentetan yang pertama orang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah selesai maka selanjutnya kewajibannya atau orang yang ada di sekitarnya adalah tasmit orang tersebut dan mengucapkan yahdih kumullahu wa yusrihu ba'ala semoga Allah memberikan hidayah dan baiki urusan dan hukum tadi ketinggalan ya hukum mengucapkan yang ini sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya di hadis yang pertama bahasanya hukum orang yang tasmit untuk mendorongkan kebaikan saudaranya yang pada saat vaksin itu hukum yang wajib berbeda dengan orang yang bersin dia hukumnya sunnah mengucapkan Alhamdulillah namun untuk orang yang mendengar bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah maka tasmit disini hukumnya wajib bagi dia dalih-dalihnya jelas dalih-dalihnya jelas dari hadis yang kita baca tadi di jelas atas sa'ahad hukum faliyakul alhamdulillah waliyakul lahu akuhu yam Allah fiilnya lagi-lagi disini disambung dengan lahu amr fiilnya kata kerjanya yang ada pada hadis ini redaksinya disambungkan dengan lahu amr jadi ini kata kerja perintah kemudian dalam hadis yang dibawakan oleh Syed bin bahas dalam kitab sarangnya dikatakan dia bersin kemudian memuji Allah maka ada hak dia berhak dia wajib untuk orang yang mendengarnya mendengar tadi itu bersin dan mengunculkan Allah itu mengatakan ya kemudian dalam hadis yang pertama juga tadi ini jelas fiilnya fiil amr syam mitfu fiil amr dan al-amr yufi amr atau perintah itu menunjukkan makna wajib jadi disini hukumnya wajib berbeda dengan ucapan Alhamdulillah makanya kalau ada seorang yang mendengar bersin kemudian dia mencetak Alhamdulillah dia harus atau wajib ucapan atau mendoakan seorang doa Alhamdulillah jadi kalau namanya hukum wajib kalau dia tidak mendoakan dia telah meninggalkan kewajiban orang yang meninggalkan kewajiban maka dia digancar dengan kebalasan yang sepertinya oleh Allah itu dengan dosa dicatat olehnya satu keburukan dan dia tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu mentashmit atau mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah namun kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillah maka kewajiban yang kukur jadi penang merahnya kata kuncinya adalah menguji Allah orang yang bersin misalnya tidak cukup namun dia harus memuji Allah jadi kalau dia memuji Allah maka kukurnya wajib namun kalau dia tidak memuji Allah maka hukum wajibnya pun kukur hukum wajibnya pun hilang karena dia tidak melakukan sebabnya sebab untuk bisa didoakan yaitu memuji Allah kemudian untuk kalimat selanjutnya yaitu agar orang yang bersin didoakan kebaikan oleh saudaranya maka didoakan kembali dengan nah kemudian terkait dengan adab bersin ini apabila orang yang sakit apabila orang yang sakit itu dia biasanya bersinnya itu kan frekuensinya sering orang yang sedang flow misalkan orang yang sedang flow itu frekuensi bersinnya itu sering karena memang penampasannya sedang terganggu penampasannya sedang terganggu dan sedang sensitif jadi sebentar-sebentar dia bersin sekali dia bersin kemudian mungkin satu menit kemudian dia bersin lagi kemudian semenit lagi kemudian dia bersin lagi ini orang yang ada di sekitarnya tentu jadinya akan terus-terusan mendoakan orang itu karena kan orang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah apa ada kewajiban ada orang yang mendengarnya itu terus mendoakan Alhamdulillah 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 karena lama-lama orang juga berpikiran capek gitu bosan gitu mendoakan terus ini orang bersin terus gitu kan mungkin ada yang keberatan gitu karena bersinnya sering jadi dikit-dikit dia harus doain dikit-dikit dia harus doain begitu kan nah terkait hal ini kalau pun pernah bahas ya kalau pun pernah sampaikan pada kita dalam sopa kalau sebenarnya orang yang bersin sebanyak tiga kali itu yang lebih selebih dari tiga kali yang lebih dari tiga kali di luar dari ketiganya itu empat, lima, dan seterusnya itu adalah sakit jadi kewajiban seorang muslim untuk mendoakan kebaikan orang yang bersin itu maksimal hanya tiga kali ketika ada seorang bersin dan dia mengucap Alhamdulillah dia wajib mendoakan Ya Alhamdulillah kemudian kedua dia bersin lagi kemudian kita jawab lagi Ya Alhamdulillah ketiga dia bersin lagi Ya Alhamdulillah nah yang keempat dia bersin lagi ini frekuensinya sekali lagi frekuensinya sebentar ya pendek frekuensinya pendek nah yang keempat maka doanya kita ganti karena Ya Alhamdulillah melainkan Semoga Allah menyembuhkanmu atau kalau gak bisa pakai bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia aja gak apa-apa Semoga Allah menyembuhkanmu Semoga Allah memberikanmu kesehatan apa dengan bahasa bahasa menunjukkan doa untuk kesembuhan seperti itu karena pada dasarnya orang yang bersin lebih dari tiga kali dia sedang sakit sedang flu ini bukan berarti bersin tiga kali itu maksudnya gini bersin satu, dua, tiga bersin oh tiga kali atau kadang-kadang orang sekali bersin dia empat kali bunyi atau lima kali bunyi bersin satu, dua, tiga, empat, lima oh lima kali bersin berarti dia sakit gak ada rama Allah tapi syafat Allah bukan ini dihitungnya satu maksudnya tiga kali lebih itu dalam rentang waktu yang pendek dia bersin mau sekali maksudnya satu kali bersin satu kali bunyi dua kali atau tiga kali empat kali empat kali ini dihitungnya satu satu bersin itu ya bunyinya lima kali atau empat kali itu gak ngaruh bukan itu yang dihitung itu yang diperhatikan karena ada yang salah memahami beberapa orang dia tahu tetang hadis ini orang yang bersin lebih dari tiga kali itu dia dianggap sakit maka doain syafat Allah ada orang bersin dia bersin sekali baru dengar sekali bersin tapi bersin sampai empat kali atau lima kali kan kadang ada kita bersin empat atau lima kali bunyi gitu kan bunyinya lima kali itu langsung didoain syafat Allah gitu dianggapnya udah sakit padahal baru sekali yang dihitung bukan itunya tapi frekuensinya misalkan bersin satu kali bersin tiga bunyi tiga kali bunyi bersin 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 kemudian semenit kemudian kita sudah jelaskan semenit kemudian atau mungkin tiga puluh detik kemudian misalkan kalau orang flow gitu kan frekuensi bersin memang gak jauh dia bersin sekali atau mungkin dua kali bunyi selesai tiga puluh detik kemudian atau semenit kemudian atau dua menit kemudian kalau gak bersin lagi nah ini ini dua kali berarti dan semenit kemudian bersin lagi ini yang ketiga kali masih kita berhormat ke Allah dan bersin lagi yang keempat jelas dia sakit makanya yang keempat ini dan berjumpaannya dengan syafat Allah ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan oleh Al-Iman Abu Dawud doa kitab sunannya nomor 5034 sadis rewat Abu Rairo di Allah setara marfu apabila ada salah satu kali yang bersin makanya apakah hendaknya saudara yang ada di sekitarnya itu saudara semestinya mendoakan kebaikan pashmid apabila dia lebih dari tiga kali maka dia telah sakit maka dia sedang sakit maskum itu artinya flu dia sedang flu maka tidak diberikan doa kebaikan atau tidak diberikan dengan pashmid setelah tiga kali ini memang ada sebuah hadis sejelaskan tidak ditashmid setelah yang ketiga itu dengan Allah namun kita ganti dengan apa kemudian bisa kita ambil lagi faedahnya dari ada versin ini dari amalan versin ini jika ada datang pertanyaan bagaimana jika orang yang bersin ini orang yang non muslim jika datang pertanyaan bagaimana jika orang yang bersin ini non muslim tapi dia mengucapkan alhamdulillah karena kan kita contohnya nih kita di negara Indonesia negara kita ini kan mayoritas penduduknya muslim dan kita tumbuh besar dalam menginggungkan budaya muslim budaya keislaman dan saudara-saudara kita yang muslim pun terbawa dengan budaya tersebut karena circle-nya dia teman-teman circle-nya dia apalagi tetangga-tetangga ibunya mungkin kebanyakan orang islam muslim apalagi kalau sudah masuk ke sekolah apalagi kalau pernah yang sekolah negeri misalkan kalau misalkan dia masuk ke sekolah katolik atau sekolah kekses misalkan dia kristen sekolah kristen yaudah sekolah kristen semua budaya tapi kalau misalkan saudara kita yang muslim ini sekolah-sekolah negeri negeri itu kan ya umum kebanyakan mayoritas anak-anak yang sekolah negeri itu ya anak muslim ini biasanya budaya kebawah jadi kadang dia kalau dapatkan sesuatu yang menyenangkan diri dia menunjukkan kalau dia kaget pun kadang dia asafiqolah al-alim kadang dia juga Allah akbar kadang dia juga mencapkan salam ke kita kalau jumpa karena kebiasa dengan budaya muslimnya kita kebawah dengan ketarik dengan budaya muslimnya kita jadi ketika dia melihat ada teman yang bersin dan alhamdulillah oh jadi dia terbiasa dan tipe juga jadi gimana nih ada saudara yang muslim namun dia mengucapkan alhamdulillah dia menguji Allah tadi kan kita katakan kalau mendengar ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka hukumnya wajib untuk tashmid untuk menjoakan kebaikan apakah hukum wajib ini berlaku kejawabannya adalah tidak berlaku sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab dalam kitab bulu bulu maram ini di kitab utjami yang pertama hakul muslim alal muslim situn hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam diantaranya kalau dia bersin dan menguji Allah maka tashmid dia ini kan haknya kalau bersin menguji Allah tashmid ini kan haknya harus kita tunaikan tapi kan di awal disebutkan hakul muslim alal muslim hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya bukan terhadap manusia Rasulullah dalam sabdanya mengucutkan menghususkan hak ini adalah muslim dan muslim lainnya jadi ini gak berlaku untuk muslim dan non muslim enam hak yang disebutkan dalam hadis ini ini tidak berlaku kalau kondisinya muslim kepada yang non muslim ataupun sebaliknya ini berlaku hanya untuk muslim dan sesama muslim jadi dia tidak wajib untuk mendoakan kamu ke Allah bahkan hukumnya tidak boleh haram bahkan tidak boleh mendoakannya ke Allah tidak boleh mendoakannya ya rahmukullah karena ya rahmukullah itu kan artinya semoga Allah merahmatimu rahmah rahmah itu apa artinya rahmah itu adalah kasih sayang kasih sayang semoga Allah merahmatimu kasih sayang Allah kepadamu sementara Allah tidak menyayangi Allah tidak Allah tidak menyayangi orang yang tidak beriman kepadanya diantara nama yang Allah miliki itu adalah Ar-Rahman Ar-Rafid ini kita baca minimal lima kali dalam sehari dalam lima kali 17 kali berarti kalau kita kan lima kali waktu sehari rokaatnya kan kalau dijumlahkan ada 17 rokaat dan setiap rokaat itu kan kita membaca Al-Fatihah dan di dalam surat Al-Fatihah itu di ayatnya kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim dan Alhamdulillah Allah maha penyayang lagi maha pengasih Allah maha penyayang lagi maha pengasih kenapa sampai ada dua istilah Ar-Rahman Ar-Rahim ini maknanya sebenarnya berdekatan ya dasar katanya pun sama yaitu Ro-Kha-Ma R-Rah dan R-Rahim atau Ro-Rahim dan artinya adalah menyayangi atau mengasihi gitu kenapa sampai Allah sebut dirinya itu punya sifat Ro-Rahman dan punya sifat Ro-Rahim diantara faidahnya adalah Ro-Rahman itu hanya khusus kesayang Allah untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya yaitu orang-orang yang Mumin itu Ar-Rahman Allah maha penyayang Allah menyayangi orang-orang yang Mumin hamba-hambanya yang Mumin yang beriman kepada Allah SWT yang beribadah hanya kepadanya dan ini menentukan Allah kepada sesuatu hal apapun kemudian Ar-Rahim Allah maha pengasih ini Allah tujukan untuk semua manusia yang ada di muka bunyi dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir semua Allah kasihi itu alasan kenapa walaupun manusia yang ada di bunyi ini kafir kukur kepada Allah SWT namun kita lihat mereka masih bisa hidup senang di dunia senang ya bukan tenang hidupnya senang kalau kita lihat banyak orang-orang kaya itu kan orang-orang yang seling itu biasanya mereka hartanya banyak kalau kita lihat di seling kita pun orang-orang Kristen mereka biasanya hartanya masih Allah ya kan ya itu belum mereka kufur kepada Allah namun Allah tetap kasih apa namanya kewajiban Allah punya kewajiban Allah punya kewajiban terhadap hambanya itu salah satunya adalah menaikan rezekinya memberikan rezekinya kepada hamba tersebut sampai dia nanti menyebut ajalnya tidaklah seorang dicabut nyawanya sampai Allah Allah SWT menunaikan semua rezekinya Allah memberikan rezekinya kepadanya rahmat itu rahman tadi itu ditujukan hanya untuk mu'minin orang-orang yang beriman hanya gak boleh kita doakan rahmat kepada orang-orang yang kafir karena orang kafir itu ngurka Allah kepada mereka Allah ngurka kepada mereka gak mungkin gak mungkin kita doakan semoga Allah merahmatimu sementara jelas-jelas Allah katakan Allah itu muka kepada mereka gitu ya kan dan kalau mau kita lihat dalam sebuah hadis pun telah datang hadis yang sohi bahwasannya doa doa dengan rahmat itu khosun bil muslimi khusus untuk orang-orang muslim ya hadisnya adalah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu beliau mengatakan kanatil yahuda yata'al khosuna indan nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an ayyaku lalahum yarhamukum Allah dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu beliau berkata bahwasannya dahulu sekelompok orang yahudi mereka yata'al khosun yata'al khosun itu artinya bukan bersin tapi pura-pura bersin wajahnya tafa'ala yatafa'alu ta'atosa yata'atoso bukan bersin tapi pura-pura bersin jadi jadi bersinnya ini bohongan orang-orang Yahudi pada saat itu mereka pura-pura bersin indan nabi dihadapan nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roja'an ayyaku lalahum yarhamukumullah mereka berharap agar Rasulullah mendoakan mereka dengan doa yarhamukumullah karena mereka tahu nih ajaran Islam memerintahkan doa yarhamukullah orang yang bersin akhirnya mereka pura-pura bersin dihadapan Rasulullah dan menguji Allah Alhamdulillah dengan harapan apa? dengan harapan Rasulullah mau mendoakan mereka fakat ayyaku lalahum tetapi Rasulullah mendoakan mereka atau mengatakan kepada mereka yahdiikumullah wa yuslehi wa ba'ala semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki urusan ini doa yang terakhir tadi ya yang diucapkan oleh orang yang bersin yang mendapatkan doa dari saudara itu kan yahdiikumullah wa yuslehi wa ba'ala tapi ketika ketika yang bersin orang non-muslim dan dimemuji Allah subhanahu wa ta'ala maka rentetan yang kedua yang yarhamukullah itu dihilangkan langsung ke yang ketiga yahdiikumullah wa yuslehi wa ba'ala karena yahdiikumullah itu artinya semoga Allah memberikan hidayah yahdiikumullah itu semoga Allah memberikan hidayah doa yang paling baik yang kita berikan kepada saudara kita atau keluarga kita misalkan yang ada yang muslim doa yang terbaik yang kita bisa berikan adalah yahdiikumullah semoga Allah memberikan hidayah semoga Allah memberikan petunjuk agar Allah bisa ingin kau kembali ke jalan yang berjalan yang mana Allah Allah sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam ini doa yang harus kita berikan kepada saudara kita ini doa terbaik doa terbaik yaitu doa hidayah yang doa petunjuk Allah segera memberikan petunjuk kepada saudara kita ataupun kepada kita yang muslim ini juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat itu sahabat Abu Hurairah yang mana beliau muslim sudah masuk Islam namun ibunya belum masuk Islam ibunya masih dalam agamanya yang lama itu agama kekufuran agamanya agama turois agama 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 nenek moyang dan beliau minta sama Rasulullah agar mendoakan ibunya bisa mendapatkan hidayah karena memang ini doa terbaik yang bisa ditutupkan kepada seorang yang belum masuk Islam yang belum mau menerima Islam ini disontohkan oleh sahabat Abu Hurairah kemudian Rasulullah mendoakan ibunya Abu Hurairah ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya dia dapati ibunya pada Allah SWT begitu ya kemudian Al-Imam Al-Mubarak Furi Rahimahullah salah satu ulama dari negeri India sana dalam kitab syarah Tuhfatul Ahwadi syarah beliau yang ditulis untuk kitab Sunan At-Tirmidhi dia mengatakan Beliau tidak mengatakan atau tidak mengucapkan kepada mereka orang Yahudi ini semoga Allah merahmati kalian karena apa karena rahmat karena rahmat masih sayang Allah itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman akan tetapi beliau mendoakan mereka agar urusan mereka Allah perbaiki dengan urusan mereka Allah perbaiki diantaranya adalah hidayah taufik dan juga keimanan doa yang ditujukan Rasulullah bukanlah doa rahmat melainkan doa hidayah taufik dan juga doa beriman seperti itu ini sudah satu jam kurang lebih karena pikir tadinya mungkin bahkan kita tidak begitu panjang tentang versin ini namun ternyata bisa waktu yang cukup panjang juga jadi anak pikir tadi mungkin bisa kita gabung dengan hal yang berikutnya yaitu tidak ada anak rasa karena sudah lewat waktu yang banyak-banyak jadi kita cukupkan sampai sini insya Allah tema berikutnya atau hadis berikutnya tentang ada dikisah dan bahasa ini cukupkan sampai sini jika ada banyak sampaikan silahkan kembalikan kepada ekologi silahkan assalamualaikum warahmatullahi ya silahkan saya izin bertanya dengan ada bersin ini saya tuh sering kalau misalkan bersin kan harusnya kalau menurut agama menurut hadis atau menurut hadis harusnya kita kalau bersin itu atau menguap kan ditutup nah kadang-kadang kalau saya sering mengalami jadi kalau misalkan menguap atau bersin tidak ditutup itu bagaimana diulang pertanyaannya kalau kalau misalnya kita bersin kan harusnya ditutup ya postat atau menguap nah saya tuh kebiasaan enggak ditutup kan banyak tuh postat kalau misalkan saya banyak menemui orang kalau misalkan bersin enggak ditutup harusnya kan ditutup ya postat kalau menguap juga begitu nah itu hukumnya bagaimana postat jajak ya terima kasih ini kaedahnya tadi sudah kita sampaikan sebenarnya tadi bahwasannya kita sebagai seorang manusia itu tidak luput daripada kesalahan tidak luput daripada kekurangan karena tidak ada manusia dan kita ini datang lahir ke dunia dalam keadaan bodoh dan mengetahui apapun makanya Rasulullah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu menuntut ilmu hukumnya wajib setiap muslim tujuannya apa? tujuannya agar kita yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu yang tadinya enggak tahu jadi tahu dan Allah pun juga mengatakan dalam firmannya fasalu ahlatikri ikutum dan teralamun katanyakanlah orang yang paham yang ahlatikri orang yang paham ikutum dan teralamun kalau kalian enggak tahu katanyakanlah orang yang tahu kalau kalian enggak tahu jadi orang yang enggak tahu itu sebenarnya orang enggak tercelak orang yang tidak tahu ini tidaklah tercelak karena dia belum sampai padanya keilpuan entah memang belum ada yang melajarkannya atau memang belum sampai belajarnya pada waktu itu tapi beda untuk orang yang memang sangat jadi tidak mau belajar nah sekarang kan kita sudah tahu kita sudah tahu ilmunya berarti sekarang kita sudah pada tahap tahu kita sudah pada tahap kita alim kita sudah tahu yang tadinya kita doiro alim enggak tahu sekarang jadi alim jadi tahu dan jadi kan kita disebut manusia itu enggak luput dari kebetulan kita punya kebiasaan yang mungkin kita enggak tahu itu kebiasaan buruk karena kita belum tahu ilmunya kita belum tahu hukumnya nah sekarang setelah kita tahu ilmunya sekarang setelah kita tahu hukumnya ternyata kebiasaan itu buruk kebiasaan itu enggak bagus kebiasaan ini bukan yang diperintahkan oleh syariat Islam ya yang biasanya bersin enggak ditutup yang biasanya bersin suaranya dikeraskan semajak ya kan yang biasanya juga suara dikeraskan ya kan dibunyikan ya enggak perlu dikeraskan dibunyikan dan pelan pun menguap itu saya pun ketawa ya bunyi pun pelan untuk menguap ya ini memang tercala yang tadinya biasanya punya kebiasaan ini karena atas dasar ketidaktahuan insyaallah ini tidak apa kan karena Allah SWT dalam eh Rasulullah SAW dalam suku hadis juga mengadakan in Allah tajawas ya'akum mati foto'a sebenarnya Allah SWT memaklumkan dari umatku itu ada tiga hal diantaranya ada Al-Khoto buatan yang salta buatan yang salah ini atas dasar ketidaktahuan ya buatan yang salah atas dasar ketidaktahuan Allah memaklumkan itu jadi ketika dilakukan dulu ya kebiasaan ini bersin atau memuap gak ditutup atau sampai berbunyi ya atas dasar ketidaktahuan insyaallah insyaallah maklumkan tapi sekarang sudah tahu ilmunya kewajib ya harus memaklumkannya kedepannya jangan mengulangi lagi ya kedepannya kalau kedepannya mengulangi lagi itu baru tercala ya kalau yang lalu biarlah berlalu dilakukan atas dasar ketidaktahuan insyaallah Allah akan memaklumi namun kalau kedepannya nanti kesin lagi atau mengokok lagi kedepannya dan masih melakukan hal tersebut dalam kondisi sudah mengetahui ilmunya maka ini baru yang tercala setelah Allah bisa atas jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa terkonek baik ada pertanyaan yang masuk dari chat ya kita baca disini pertanyaannya dari saudara ya Juli Nur Hasan salam ustad mohon izin bertanya jika hanya mengucapkan bless you kepada kawan-kawan muslim kita apakah kita berhosa bless you itu kan bahasa artinya kan semoga Allah atau semoga kamu diberkati bless itu kan artinya berkat berkat itu bahasa Indonesia ya bahasa Arabnya barok keberkahan makna berkah apa makna berkah atau barokah dalam bahasa Arab barokah itu maknanya adalah apa namanya ziyadatuhair fisya'i bertambahnya kebaikan atau dawa mulhoir fisya'i wa ziyadatuhu langgangnya kebaikan dalam suatu pakara dan akan terus bertambah dikatakan ilmu yang bermanfaat itu semoga ilmu kita berkah biasanya begitu kan karena ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat diharapkan dengan doa berkah itu agar Allah memberikan kebaikan dalam ilmu kita dan kebaikannya ditambah terus dengan apa tandanya ilmu berkah dengan seorang mengamalkan ilmu yang tadinya dia sudah menambahkan ilmu yang bermanfaat ilmu syarikat ilmu agama ya itu sudah kebaikannya ditambah dia mengamalkannya maka bertambah kebaikannya kan itu keberkahan kalau mereka biasanya ucapan-ucapan mereka God bless you God bless you semoga Tuhan memberkati berkat sekali lagi bless bisa inggris ya mungkin kawan-kawan ada yang gak paham bisa inggris bless itu kan maksud inggris artinya berkat bahasa Arab ini barokah barokah artinya kebaikan yang konotasinya atau kaitannya dengan akhirat ini sama kurang lebih dengan doa rahmat dengan doa kasih sayang ini dilarang ini dilarang ini tidak diperkorekan doa keberkahan kita tujukan kepada kawan atau saudara atau keluarga yang non-muslim satu-satunya doa terkait yang bisa kita pancatkan untuk mereka itu adalah doa hidaya kan gak mungkin kita berkaitan semoga semoga engkau diberkahi dalam keluarga semoga keluarga kamu diberkahi misalkan kita doakan seperti ini kan sama aja sama aja dengan doa rahmat kalau kita lihat secara harfianya secara konteksualnya memang berbeda berkah dan rahmat tapi maksudnya itu sama makna tersiratnya itu hampir-hampir mirip ya kan Allah memberikan keberkahannya kepada hamba-hambanya Allah sayangi yang Allah cintai ya kan bagaimana caranya Allah bisa memberikan berkahnya iya berkahnya Allah kebaikan Allah kepada orang-orang yang tidak Allah sayangi kan begitu enggak mungkin Allah memberikan kebaikan kepada orang yang tidak Allah sayangi ya kenapa Allah tidak menyayangi mereka mereka kukur kepada Allah jadi ini sama dengan doa hukumnya tidak boleh apakah dosa Allah kalau masalah dosa atau tidaknya kalau kita lihat kalau memang tadi ya sesuai penjelasan yang tadi kalau memang didasari atas ketidaktahuan maka insya Allah tidak mengapa tapi sekarang kita sudah paham ilmu akan jangan sampai dilakukan lagi ya cukup doa yang kita berikan kepada mereka adalah doa hidayah yah dikumullah atau yah dikullah kalau tidak bisa pakai bahasa bahasa Arabnya ya pakai bahasa apa saja bebas pakai bahasa Indonesia semoga Allah memberikan hidayah atau pakai bahasa Inggris semoga Allah menguruskan semoga Allah memberikan maksud tunjuk boleh atau memakai bahasa Jawa bahasa Sunda bahasa Betawi bahasa Batak bahasa Padang bahasa apa saja boleh ya doa gak terbatas selamat olah alam ada lagi selamat tidak ada ya sepertinya wabdrahman bagaimana bisa kita tutup aja di sini suara 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 anak gak terdengar kayaknya Ustaz ya oh dari tadi gak terdengar oh ini agak bermasalah mikrofonnya Afwan iya Masya Allah Alhamdulillah Jazakullahu Khairan Ustaz juga jemaah semua atas pertanyaan-pertanyaannya semoga cukup jelas karena waktu juga sudah cukup larut kami akhiri insyaallah kekajian hari ini mungkin ada nasihat penutup Ustaz dari Antum Afaddon cukup saya cukup berok Allah baik Jazakullahu Khairan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat yang disampaikan Ustaz dan dimudahkan untuk kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya Subhanakullahu mawabihamdik syadwal la ilahil antas taufiru kawatubu ilaik Jazakumullahu khairan Assalamualaikum Warahmatullahu Assalamualaikum 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 Waalaikums Waalaikums Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum